Hai semuanya sesuai janji, gaya cantik hari ini mau bikin jajan khas Bali dan ini aku udah di pasar untuk beli singkong Nah kalian liat kan kerempongan aku dan sampe rumah mesti cari daun pisang lagi ke tegalan atau ke ladang ya Ini bersama ponakan aku juga dan ini banyak nyamuk banget demi kalian loh aku bikinin jajan khas Bali yang gampang banget untuk dibuat Yang lupa dilipat juga daun pisangnya, oke balik ke rumah dulu dan dilanjutkan dengan mengupas singkong hingga tuntas ya sampe bersih-bersih Nah kalau udah sekarang cuci pakai air, ini airnya yang mengalir lalu jangan lupa digebek-gebek hingga gak ada sisa-sisa tanah Kalau udah singkongnya putih bersih mulus seperti ini sekarang tinggal diparut aja pokoknya ini jajanan yang paling praktis dan simpel banget dan selesai deh parut semuanya Cepet banget kan Oke sekarang langsung aja Gek Cantik akan mencampur bahan satu dengan yang lainnya Jadi selain singkong parut, nah yang seperti ini Bahan lain yang perlu teman-teman siapkan yaitu ada kelapa parut Terus ada gula merah Gula jawa, gula Bali ya sama yang penting warnanya merah Seperti ini, yang udah disisir atau udah diparut halus seperti ini Oke, yang ketiga ada garam Garam dapur Terus yang keempat Vanili dan jangan lupa daun pisang Baiklah, sekarang tinggal campurkan saja Kelapa parut Lalu ada gula merah Dan ada garam dapur Secukupnya ya, semua tergantung selera Nanti kita icip dikit Antara manis, asin dan gurihnya itu udah pas atau enggak Nanti tinggal ditambah-tambahkan lagi Jangan lupa garam Yang terakhir ada vanili Bubuk tinggal langsung dituangin aja semuanya Oke, kalau udah Kita ulenin Bejek-bejek ya Ini aromanya udah enak banget Jangan sampai ada yang menggumpal-gumpal ya Gula merahnya ya Nah, setelah sudah semuanya tercampur rata Kita ulet-uletin Nah, kita ulenin Seperti ini Oke Sekarang tinggal dibungkus menggunakan daun pisang saja Nah, sekarang tinggal dibungkus saja menggunakan Daun pisang yang kurang lebih lebarnya ini sekitar 20 cm Tambahkan adonan Ya Oke, segini aja Lalu digulung Gulung Sudah Tinggal dibungkus seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton lasad for nah ini udah selesai semuanya dibungkus jangan lupa dirapikan juga sisa daun di bagian atasnya jika semuanya sudah dipotong rapi siapkan panci yang udah isi airnya seperti ini lalu kita masukkan saringan nah tinggal di tata di atas saringan ini namanya jajan timus ya kalau di Bali nah sudah tutup nyalakan kompor sekarang tinggal taruh panci di atas kompor timusnya siap deh untuk dikukus oke dan ini setelah direbus kurang lebih 30 menit sudah matang wow aromanya itu guys sudah tercium wangi banget seperti apakah dalamnya kita buka dulu udah ngiler banget ya sama timus ini gimana kalau kita buka dulu biar teman-teman enggak penasaran dan ini bener-bener ya enggak lengket sedikitpun tanpa minyak dan hasilnya bener-bener wuhh kalis lembut nyanggel nih gak cantik udah bikin kopi dan jajan ini memang paling pas banget ya kalau di Bali itu menjadi teman saat kita ngopi yang mau punya acara-acara apapun biar enggak beli jajan bisa bikin di rumah seperti apa yang teman-teman lihat tadi sangat gampang banget dan bahannya juga gampang untuk dicari wow enak banget enak banget manisnya pas banget ya pokoknya enak silahkan bisa di coba di rumah kalian masing-masing dan terima kasih banyak sudah menonton videonya agak cantik dan ditunggu lagi next video memasak lainnya terima kasih jangan lupa dibagikan ya bye bye bye